Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore menjelang adhan berkumandang Wahai sahabat pelitahati rahimakumullah Sekarang ini kita tengah berada pada hari-hari Dimana kita diharuskan untuk imsak Yakni menahan diri dari hal-hal yang membatalkan ibadah mulia kita Puasa Imsak disini bukan hanya sekedar menahan makan dan minum saja Tetapi kita juga diharuskan menahan perbuatan-perbuatan hati dan pikiran kita Dari segala hal yang mengundang murka Allah SWT Mulan Ramadhan adalah ajang kita untuk Mengerjakan berlomba-lomba beramal salih Hadirin sahabat pelitahati rahimakumullah Dalam suasana sore yang mendamaikan ini Ananda ingin berbagi beberapa kebaikan Yang semoga dengan aktivitas ini Kita semua mendapatkan karunia tak kasat mata dari Allah SWT Dalam hadis dijelaskan Ada empat perkara Yang apabila kita amalkan Yang apabila kita biasakan Yang apabila kita budayakan dalam keseharian kita Maka kita akan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat Apa saja? Yang pertama adalah Hati yang bersyukur Dilihat dari kata syukur Merupakan aktivitas yang sangat simpel Tetapi sangat sulit untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Kalau kita lihat syukur menurut artinya Syukur adalah menggunakan sesuatu yang kita punya Sesuai dengan fungsinya masing-masing Dan agar kita mendapatkan keberkahan Serta keritaan dari Allah SWT Bagaimana kita bisa mencontohkan kata syukur Syukur itu dari hati kemudian keluar dari lisan Dan kita aplikasikan dengan perbuatan Contohnya Ketika kita memiliki satu buah motor Bagaimana cara kita mensyukurinya Di bulan Ramadhan ini Kita diharuskan untuk Maka motor yang kita miliki tadi Kita gunakan sebaik mungkin Menghadiri majlis ta'lim Menghadiri ibadah-ibadah Kemesjid Dan sebagainya Itulah bukti syukur kita kepada Allah SWT Yakni dengan mengaplikasikan Apa yang kita punya dengan sebaik-baiknya Guna memperoleh keritaan dari Allah SWT Yang kedua adalah Walisanan zakiran Lisan yang selalu basah dengan ucapan-ucapan yang baik Misalnya kita aplikasikan secara sederhana saja Lisanan zakiran Ketika melihat pemandangan-pemandangan yang indah layaknya di taman ini Ucapkanlah subhanallah Ketika kita berjanji misalnya Ucapkanlah insyaallah Ketika kita ingin memulai sesuatu Lepaskanlah basmalah Atau Ketika kita menyaksikan sesuatu yang sangat menakjubkan Ucapkanlah masyaallah Dan sebagainya Itu saja apabila kita budayakan Apabila kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari Sudah sangat mendukung kebahagiaan kita di dunia dan di akhirnya Dan yang ketiga adalah Ketika kita mendapatkan musibah Maka kita bersabar Allah menjadikan bahwa Allah akan bersama orang-orang yang sabar Namun kita harus ketahui Bahwa sabar disini Bala yang dimaksudkan Allah SWT disini Bukan hanya ketika kita mendapat musibah Kebanjiran, kebakaran, kecurian dan sebagainya Tetapi juga kebahagiaan, kecerdasan dan segala prestasi kebahagiaan yang kita peroleh Itu pun juga merupakan cobaan yang diberikan Allah SWT Konsekuensinya adalah Apakah kita bisa bersyukur dengan apa yang diberikan Allah SWT Dengan segala kebahagiaan yang kita miliki Dan disini perlu kita ketahui bahwa Ketika kita mendapat cobaan, kebakaran, kebanjiran dan sebagainya Dibanding dengan kita mendapatkan kebahagiaan Sangat sedikit potensi kita untuk bersyukur ketika kita mendapatkan kebahagiaan Inilah yang Allah maksudkan ketika kita diharuskan untuk bersyabar Ketika kita mendapatkan musibah Kemudian yang keempat adalah Zawjatan salihatan Istri yang soleh Wahai para sahabat pelita hati Rahimakumullah Sahabat remaja Dimana saja berada Kita adalah calon istri yang soleh Maka persiapkanlah diri kita Untuk menjadi istri yang benar-benar Dianggap soleh Oleh suami, keluarga dan Allah SWT Bagaimanakah istri yang soleh itu? Istri yang soleh itu adalah Yang taat kepada Allah SWT Kemudian sedikitpun tidak ada terbersih di hati suami Mertua, keluarga dan semuanya Untuk mengkritik kita Dan hanya akan ada pujian Yang diberikan mereka kepada kita Zawjatan salihah secara luas Demikian perkara yang dapat Ananda sampaikan Semoga kita semua sama-sama dapat mengamalkan Dalam kehidupan sehari-hari Dan mendapatkan keridaan dari Allah SWT Serta keberkahan Yang membuat kita bahagia di dunia dan akhiran Akhir kata Selamat menunggu adhan berkumandang Wallahul muhafiq ila aku wa mit tarik Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!